Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kuda Hasan di Club Motor Channel jadi kali ini saya akan mereview sebuah laptop jadul sesuai jadi saya di video saya sebelumnya yang mengenai 6 kelebihan laptop jadul 6 kelebihan laptop jadul daripada laptop-laptop yang keluaran saat ini ataupun laptop jadul kenapa lebih menarik untuk dibeli jadi laptop yang akan saya review kali ini adalah laptop Vio jadi Vio ini ya Vio tipenya VGN CS230J jadi mungkin saya akan sedikit ini ya kasih informasi saya dapetin dari mana saya dapetin laptop ini jadi ceritanya kebetulan jasa kita salah satunya adalah ini ya jual beli laptop ya jadi saya dapetin dari salah satu customer saya yang menjual laptop ini jadi dia adalah tangan kedua setelah dari saudaranya yang bekerja menjadi TKI diharap jadi keyboard laptop ini masih menggunakan ini ya dual alfabet ya jadi jadi kalau dilihat disini pakai masih menggunakan nanti kita akan detailnya nanti kan kita sendirikan videonya ya biar lebih detail jadi keyboardnya masih menggunakan dual alfabet ya satunya pakai alfabet normal satunya pakai Arab ya Arabic ya jadi karena memang belinya di Arab ya jadi Arab Saudi lantas setelah dia enggak pakai dia kasihkan saudaranya akhirnya sampai jatuh ke tangan saya terakhir jadi kenapa saya tertarik untuk mereview laptop ini satu alasannya laptop ini menurut saya cukup menarik ya untuk direview karena memang usianya walaupun sudah dalam tanda petik yang hampir 14 tahun jadi produksinya adalah tahun 2009 tapi di 2022 saat ini pun mau 2023 masih bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang terbaru jadi laptop ini saya sudah install Windows 10 64bit Pro dan jalan-jalan dengan sangat sempurna jadi mudah-mudahan sih nantinya bisa jadi referensi buat kalian yang punya laptop sejenis yang pesimis kok laptop saya lemot banget bla 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 nanti kita akan share bagaimana cara memaksimalkan performanya dan kita akan tes secara langsung ya nanti gimana menjalankan untuk menjalankan aplikasi aplikasi misalkan desain grafis atau video editing apakah dia masih bisa menjalankan aplikasi terburu dengan sangat lancar jadi kalau misalkan kalian setelah menyelesaikan video itu kalian bisa ini aja gitu loh melakukan treatment ke laptop kalian misalkan punya laptop sejenis biar bisa memaksimalkan performanya oke tanpa berlama-lama kalian bisa saksikan video detailnya review detailnya dari laptop Sony FIO VGN CS2300J ini di video saya berikut ini oke seperti janji saya tadi kita akan mereview detail tentang laptop Sony FIO ya Sony FIO tipenya VGN CS2300J ya oke jadi seperti kalian lihat ini masih ori ya masih sampai stiker bawaannya aja masih gak yang pemiliknya dulu gak dicopot ya sampai pemiliknya yang dulu jadi disini ada ada logo FIO ya lantas di atasnya sini ada Sony sini FIO disini ada text ini ya stikernya masih utuh oke ini cover depannya ya lantas kita akan coba lihat di sampingnya disini ada DVD DVD port lantas disini ada USB port ada LAN port oke kayaknya ini PCI Express ya ini untuk PCI Express card lantas di belakang ada LAN port juga disini ada exhaust oke lantas disebelahnya sini ada exhaust juga ada jack power disini ada VGA port disini ada ini ya 2 USB port lantas disini ada display port ini ada mic sorry ya ini mic ya ini untuk audio ini micnya ya audio sama mic oke lantas yang di bagian depannya disini ada ini ya cut reader ya disini ada light indicator ada ini ya untuk power on ada baterai ini ya ada 2 kategori baterai ya disini kalau full sendiri kalau misalkan habis ada sendiri ya disini ada wifi ini ya switch wifi switch disini kalau di kalau di ke kanan ini slide ke kanan itu on kalau sebelah kiri off ya disini ada wifi ininya ya indicator ada switch sorry wifi switch oke langsung kita akan coba buka tampilannya seperti apa kita akan coba perbaiki posisi kameranya oke kita akan mundurkan sedikit biar lebih jelas seperti ini oke kita akan turunkan kameranya sedikit ya biar kena semua nantinya oke kita akan coba segini ya cukup ya coba kurang turun lagi oke 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 segini cukup oke jadi kita akan coba ini ya review detail tentang bagian depannya ya disini ada webcam ya ada kamera disini ada tulisan touch sensor E slash V control disini ada tulisan Sony oke kita akan per dekat ya di kamera ini seperti itu atas disini ada keyboardnya seperti di video saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya keyboardnya ada dual ini ya dual ini ya dual alfabet ya satunya alfabet biasa satunya yang berbahasa Arab karena memang laptop ini dulunya milik TKI ya yang aku bekerja di Arab disini ada logo disini ada FIO disini ada stiker ya jadi bawahnya masih menggunakan Windows Vista disini ada touch bar ya jadi kalau misalkan memperbesar memperkecil volume bisa lewat melalui sini ya oke langsung kita akan tes uji ini ya kita nyalakan ya kita sama tes performanya seperti apa oke kita coba disini ada nyala ya ada ada lampunya disini tadi ya mungkin gak kurang kelihatan ya oke nanti kita akan coba tes performanya untuk nah ini sudah kita install Windows 10 ya 64 bit pro oke kita akan lihat performanya seperti apa oke sudah kebuka ya lumayan cepat ya untuk proses booting awalnya jadi laptop ini kita akan coba lihat spesifikasinya kita akan coba lihat spesifikasinya kita akan bacakan dulu kalau kalian gak kelihatan gak masalah kita bacakan aja kita sengaja gak record layar ya biar cepat prosesnya karena nanti akan terlalu panjang proses ini jadi karena terlalu ini kali ini karena banyak yang kita review ya ada kita bikin 5 video hari ini ya oke kita bacakan disini ada Intel Core 2 Duo ya P8600 clock speednya 2.4 gigahertz RAM nya sudah 4 giga jadi ini sudah pakai Windows 10 64 bit pro disini oke untuk spesifikasi ini ya kita sudah sebutkan coba kita akan tes menjalankan ini ya aplikasi Photoshop ya apakah cepat ternyata cepat ya untuk menjalankan Photoshop ternyata cepat dan gak lelet walaupun pakai prosesor Core 2 Duo RAM nya masih 4 giga jadi cuman bedanya storage nya kita sudah upgrade ke dari harddisk ke SSD jadi peningkatan performa nya cukup signifikan ya oke ini contohnya aja yang pakai Photoshop untuk bukan Photoshop lantas kita coba akan buka Corel ya Corel X7 ini kita buka Corel X7 kita tunggu aja prosesnya oke ternyata juga lumayan cepat ya cukup responsif juga oke kita coba jadi buat informasi laptop ini usianya sudah hampir 14 tahun ya tapi masih bisa dipakai buat jalankan Corel Draw X7 dengan sangat sempurna ya maksudnya gak lelet juga kita coba filmora ya ini juga buat editing video buat render video pun juga lancar kita sudah tes untuk render video Full HD 60 fps 30 ribu bitrate nya gak ada masalah ya coba proses bukanya seperti apakah berat kalian bisa ukur sendiri dengan laptop kalian gitu loh kalau kalian ngerasa punya laptop yang lebih baru dari ini yang usianya yang baru-baru cuma 1-2 tahun tapi performanya kalah sama ini ya mending beli yang model kayak gini dengan yang jelas-jelas secara build quality nya jauh lebih bagus durabilitasnya sudah gak usah dirakukan dengan 14 tahun gak pernah ganti komponen ya ini ya jadi laptop ini keyboard nya dari 14 tahun dari beli gak pernah ganti sama baterai nya juga gak pernah ganti gak ada yang body-body yang bermasalah pun gak ada oke ini ya filmurannya sudah kebuka dan normal ya maksudnya gak ada masalah terus kita akan coba ini ya buka browser ya kalau office kita gak usah contohin ya maksudnya office pasti juga akan lancar ya kalau yang ini tapi gak apa-apa kalau memang nanti kita mau coba-coba agak kita akan coba sudah kita klik dulu ya browsernya tadi belum gak klik ya oke buka mozilla pun lancar sekali kita akan coba ini ya buka youtube ya kita akan coba buka youtube oke udah kebuka ya lumayan juga ya cukup responsif juga kita akan coba ini ya coba satu aja coba buka satu video sebentar ini sudah di klik belum tadi oke belum di klik ya tadi ini kebetulan jaringan internetnya agak lemot ya karena bermasalah dari kemarin sudah ada informasi dari pihak kebetulan saya pakai SPD katanya sih lagi bermasalah ya lagi lemot jadi mau dimaklumi ya untuk buka ininya browsernya agak lama ya jadi karena memang internetnya yang bermasalah ya yang lemot bukan karena perangkatnya oke jadi untuk mempersingkat waktu kita gak perlu buka browser ya ini masih lama ya loadingnya jadi tergantung internetnya kalau browser untuk buka internet tergantung internetnya ya kenapa kurang responsif karena dari sisi providernya ini yang lagi kacau ya bermasalah ya lagi lemot oke kita skip aja coba kita buka office untuk terakhir kalinya kita coba buka word aja kita ketik aja keyboardnya masih sangat empuk ya empuk dan responsif jadi untuk usia hampir 14 tahun keyboardnya masih empuk gak kalah sama laptop-laptop sekarang walaupun masih baru keyboardnya oke cukup responsif ya enak sekali buat ngetik oke jadi itu tadi seputar review dari laptop Vio VGN CS230J oke jadi itu tadi seputar review laptop Sony Vio ya dengan tipe VGN CS230J kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like kalau gak suka tinggal dislike jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya yang pasti informatif ya buat kalian syukur-syukur bisa jadi referensi buat kalian misalkan kalau konteksnya sekarang review laptop bisa jadi referensi buat kalian untuk membeli laptop sejenis ataupun melakukan proses optimalisasi untuk laptop kalian yang sudah kita kasih tips-tipsnya mudah-mudahan bermanfaatnya oke sampai ketemu di video saya selanjutnya saya sorry-sori kalau mau ada kritik saran atau kalian mau share seputar laptop jadul kalian kalian bisa tulis komentar di bawah video saya ini mudah-mudahan kalau misalkan kalian mau diskusi kalau saya sempat pasti akan saya bales komentar kalian sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat video ini jangan lupa subscribe lagi-lagi karena akan ada banyak video lagi yang lebih menarik nantinya saya Kurnia Sandi Glu Komputer Channel sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa